Menjadi bermanfaat itu baik, terbuat jujur itu mudah, kan tetapi kebohongan dan keburukanlah yang menipu. Yaudahisaku yang tertipu oleh sebuah kebohongan. Ini tasnya siapa ya? Kok disini? Mas, mas, ini tasnya mas bukan? Gak tau ya mas, saya duduk baru jubah disini. Mending mas bawa aku kakom aja ya, saya lagi ngerjain tugas mau dikumpul hari ini duduk. Maaf ya mas. Oh, yaudah mas, ini nanti saya bawa ke posat pang. Kalau misalnya ada yang nyari, langsung ke posat pang aja ya mas? Oh iya mas, langsung bawa aja ya. Oh iya mas, langsung bawa aja ya mas. Loh itu kan tasnya Iqbal ya? Wah, gak beres jalan-jalan dia yang ngambil. Gue harus bertindak nih. Tapi gue gak berani kalau sendiri. Nanti aja lah gue panggil teman-teman sekalian. Oh iya, kenapa gak gue foto aja ya sekarang? Terus nanti gue kirim ke Iqbal. Dan gue sebarin juga ke teman-teman gue yang lain. Woy, lu kan yang ngambil tas teman gue. Tas apa ya mas? Alah udah, lu ngaku aja. Lu kan yang ngambil. Gue ada buktinya. Oh, tas yang warna icu itu kok. Itu kan dia ngaku. Udah kita ajar aja dia. Udah, 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 udah. Ada apa ya? Udah ya mas, kenapa ya berantem disini? Iya mas, dia itu maling teman tas teman gue ini mas. Iya mas, bener tuh mas. Oh, mas tenang-tenang. Itu udah dibawanya ke posat pang kok. Ini bener bukan mas tasnya. Wah, bener kali ini tas gue. Udah mas, sekarang mau papan dulu aja. Mas, saya minta maaf ya mas. Ternyata saya salah sangga sama mas. Ternyata mas bukan maling teman tas teman saya. Iya, gak apa-apa mas. Mandalin perubatan daik itu jangan diulangin lagi ya mas. Maaf ya mas, saya cukup berserah sangga mas. Iya, gak apa-apa.